Halo sahabat Aryan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aryan channel jalan-jalan kali ini berada di desa Tanjung Batok Harapan Desa Tanjung Batok Harapan ini merupakan 1 dari 13 desa yang berada di kecembangan Moramuntai dan berada di tepi danau melintang Untuk diketahui Desa Tanjung Batok Harapan ini memiliki 4 RT dan sebagian besar warganya adalah berprofesi sebagai nelayan tangkap di perairan Danau Melintang dan Sungai Mahakam dan ini adalah salah satu rakit yang tempat beraktivitas warga yang berprofesi sebagai nelayan rakit ini berfungsi untuk menampung hasil tangkapan nelayan untuk diolah menjadi ikan asin ikan hasil tangkapannya jenisnya adalah jenis ikan gabus atau ikan ruan ikan sepat, ikan biawan, ikan kendia ikan pepuyuh dan masih banyak lagi ikan-ikan endemik perairan Danau Melintang yang menjadi tumpuan harapan penghasilan warga dan saat ini para nelayan sudah beristirahat untuk mengolah hasil tangkapannya dan inilah pemukiman warga Desa Tanjung Batok Harapan dimana Desa Tanjung Batok Harapan ini memiliki 4 RT untuk menjangkau Desa Tanjung Batok Harapan ini ada 2 akses melalui jalan darat dan melalui perairan danau dan sungai untuk akses jalan darat kita akan menempuh dengan waktu 30 menit dan melalui transportasi air kita membutuhkan waktu lebih lama dan inilah kondisi rakit warga yang dapat bergerak dan dipindah-pindahkan sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas para nelayannya atau para warganya dan kita coba melihat lebih dekat lagi bagaimana aktivitas warga Desa Tanjung Batok Harapan setelah menangkap ikan dan kita saksikan bagi berikut pasaran channel saat ini kita berada di Desa Tanjung Batok Harapan tepatnya di salah satu tempat pengolahan ikan asin yang dimana pengolahannya langsung di atas rakit jadi ikan yang didapatkan segar langsung diolah menjadi ikan asin dan saya coba menemui dengan pak siapa pak tadi kata dengan siapa pak? pak Yudin ya pak Yudin udah berapalah wakil kita kolah nangkap ikan juga lah ya sahabat tarian channel disinilah masyarakat Desa Tanjung Batok Harapan mendapatkan penghasilan hasil tangkapannya di Danau Melintang hasil tangkapan ikan tersebut langsung diolah di atas rakit yang memang bisa bergerak kemana saja sesuai dengan aktivitas selayan baik kita lanjut sahabat tarian channel untuk melihat lebih jauh aktivitas yang ada di Desa Tanjung Batok Harapan ini adalah rakit yang bergeser-geser kalau tidak salah rakitnya dulu disana ya rakitnya nih oh disitu mulai situ mulai kapan bergeser disini lama sudah ya kalau kapal dagang yang berperan itu doa ibu masih biasa kesini kah pernah mempocok sampai sini udah pupus kah polahannya cukupnya udah pupus ada yang kering kah cukup pijak kita kering ada oh dari rumah berapa sekilo sekarang cukup apa tuh api sendia amun nanu peruan berapa sekilo 30 kilo ada ruan nada dari kiri waduh terlambat kita cukup pijak nila oh nila hidup berapa sekilo nila 2000 oh tadi ruan itu basah lain pijak yang kering ya sahabat kerencana inilah hasil olahan ikan asin yang direndam terlebih dahulu dengan air garam berapa lawas nih rendam air garam nih ntar semalam besok baru dijemur lah besok baru dijemur berapa kilo sehari kita mulai dapat berapa kilo sehari mulai tergantung tergantung penghasilan orang tergantung penghasilan dapatannya jeputnya iya om itu berapa orang kerja kita sini om itu kan iya saya baru lihat ada rakit sini iya dulu pak dulu kan pernah tenam padi sini waktu kemarau kan iya teman padi nah tenam padi di mana dari dari marmuntai tenggarong sekarang kita menyaksikan hamparan ikan yang terhampar di hadapan kita ini adalah hasil olahan dari tangkapan nelayan yang dibuat ikan asin dan ikan yang digumur ini setelah direndam 1x24 jam dan aneka ikan endemik perairan danau melintang dan sungai mahakam ini adalah ikan haruan atau ikan gabus ikan pepuyuh ikan kendia ikan biawan cepat dan masih banyak lagi ikan endemik lainnya yang diolah untuk bahan raku ikan asin dan tentunya ikan asin yang dibuat ini sangat berkualitas setelah kita menyaksikan aktivitas para nelayan atau penuduk desa Tanjung Wastung Harapan kita lanjut perjalanan kita untuk menyusuri seputaran danau melintang dan kita menggali berbagai informasi informasi yang ada di sekitar danau melintang dan sampai berjumpa kembali sahabat kalian terima kasih selamat menikmati